Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya ini saya mau ganti lampu selbim lampu besar ini yang satu ini udah retak kacanya retak yang ini pecah ya mungkin kena batu atau kena apa jadi nanti kalau gak diganti ini bolam gampang putus ya kalau kena air nanti sebelum ganti ini ya kita buka lambangnya dulu ya jangan lupa ya subscribe video saya jangan lupa di like terimakasih sebelumnya jadi ya lambang ini dibuka setelah lambang ini dibuka ini cuma satu bawahnya disini pakai obeng plus ya lampu sen itu dibuka jadi kalau mau memasang lampu selbim itu lampu sen dibuka nanti waktu membukanya ya akan saya tunjukkan kita buka lambangnya dulu langsung ambil aja ya ini setelah lambang buka ya kita buka lampu sen itu dari sini ya dari dalam ya ini di sini ada bau jun ya dua biji ini atas bawah nanti kanan kiri sama caranya ya kita buka aja nih ini ya ini gak dilepas gak apa ya yang penting asal kendor aja jadi ya untuk buka lampu sen yang di belakang ya tempurnya dibuka aja ini udah kendor ya cukup ya kita langsung dari depan ya jadi ya untuk buka lampunya itu jangan sampai kebalik jadi kalau mau buka ya jadi dorong ke luar tapi kalau mau masukin dorongnya ke depan ya dimasukin ini kan udah kendorin ya baunya tinggal kita dorong ke arah luar ya jadi arah luar seperti ini nah kan sini ada kancinya nih ya tiga biji jadi kalau mau masukin dorongnya ke depan tapi kalau mengularin ke belakangnya jangan sampai kebalik nanti ini patah ya kalau bisa jangan kebalik ini ya setelah ini kebalik semua ya terus kita buka lampu selidupnya di sini ada baut ya atas dua bawah dua ya ini pakenya kunci sepuluh ya bisa pakai kunci te atau sok atau pakai obeng plus nih kita langsung buka aja ya kalau pakai kunci ring kadang kadang yang bisa cuma susah tempatnya ya kalau pakai kunci T itu lebih mudah ini ada empat ya bautnya atas bawah dibuka di sini aja kita ambil aja ya pertama ya kita ambil aja ya ini ini ya 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 kalau megang lampu seluruh ini ya ini ujungnya jangan dipegang ya untuk harganya ya sekitar 250 ribu ini ini kan dua pasang ya satu set ini 500 ribu kalau beli cuma satu tuh harganya sekitar 250 ribu ini nanti kita nanti kita pasang ya lampunya dulu nih disini kita pasang lagi ya kancingnya nih ini ya karanya tutup ya ini penting nih kalau gak dakarnya kadang-kadang sering masuk air ini ya tinggal kita pasang ini soketnya pasang dulu masuk lampu ya lampu kecilnya pasang juga ini lampu strobo ya ini karena 35 ribu lalu kita pasang lagi buat baut dipasangin lagi ini ini semuanya pasang dulu ya ini jangan kanyang dulu ya jadi asal pasang dulu ini nanti nanti kencangin belakangan lalu kita kencangin semuanya nanti ya tinggal kalau pas malem ya itu biar setel ya barangkali kurang naik turun atau kanan kiri kalau menyetel disini ya ini setelan ya ini setelan naik turun ini setelan kanan kiri ya pakai kunci 8 atau plus dia lalu ya ini lampu sem pasang lagi tadi kan bukanya dorong keluar ya jadi kalau mau masang ini pasin dulu ya ini ya langsung dorong ke depan cukup mudah ya tinggal kita dari belakang ya kemudian dipasang lagi ya bojonya dipasang lagi ya ini ya setelah terpalang seperti ini ya itu nanti waktu membuka perangnya ya barangkali masih nyangkut ya jadi langsung ditutup takutnya nanti nangkut kita tinggal pasang yang sebelah kanan ini yang kanannya udah pecah ya kita buka sama ya kita buka sama ya kemudian buka aja nih ini udah buka ya tinggal kita buka bukanya arah luar ya jangan arah masuk tapi kalau masukin tinggal dorong sama ya daut yang 4 biji dibukain semua nih atas bawah paketnya keras nih malah tutupnya gak ada ya kita ambil aja nih ya lampunya nih lampu helenya cabro ini yang baru ya kalau yang baru tuh kalau masih baru di kabinan ada tusan R ya berarti kanan ya R kanan ini kalau megang lampu kalau gak dipasang ya ini penting ya kalau ini ya harus kepasang kalau gak dikaret nanti pas hujan air masuk kolam gampang putus malam ikimasa ini udah buat-buat udah kenceng semua ya, nanti tinggal kita pasang lampu senyap jadi masangnya ya ini ya dimasukin setelah ini ya langsung dorong ke depan ini masukin setelah masuk dorong ke depan ya nah kita masuk ya tinggal kita goyang belakang dipasang lagi itu tadi ya ini ya dua-duanya dipasang aja ya atas bawahnya ini udah selesai ya ini ya udah selesai tinggal kita pasang lambangnya ya nih cukup mudah ya, kita pasang lampu halogen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh